Intro Tradisi nyadran ini dilakukan oleh warga desa Pandantoyo Kejabatan Kertosono Kabupaten Nganjuk. Ratusan warga meramaikan bersih desanya itu dengan mengarak sejumlah tumpeng hasil pertanian seperti sayur-sayuran dan buah-buahan keliling kampung. Tak hanya hasil pertanian, warga juga beraktivitas membuat ogo-ogo berupa gubuk sawah lengkap dengan petani dan jangkulnya. Hal itu menandakan warga tidak meninggalkan hasil khas dari desa sebagai petani yang menghasilkan pangan dan penumpang suasemada pangan. Warga juga mengarak ogo-ogo berbagai macam hewan seperti macan, ular naga, dan ayam jagu. Dari berbagai bentuk kreativitas itu ditampilkan di depan ratusan warga di halaman kantor desa. Penampilan pun cukup unik, setiap bentuk kreasi ogo-ogo diharuskan menari dan menyanyi yang bertemakan ogo-ogo. Salah satunya ogo-ogo berupa gubuk petani dan jangkul. Para peserta bawai budaya ini menyanyi dan menari lagu menjangkul dan bertani. Untuk ogo-ogo berupa ular naga juga menceritakan sejarah Nyai Plorong. Para peserta dengan kostum kerajaan ini menari dan menirukan peragaan Nyai Plorong. Bahkan ular naga diberi mata merah yang menyala serta hidung mengeluarkan asap. Seolah-olah ular dalam kondisi hidup. Menurut kepala desa Pandan Tuyo Firman Hidayat, bersih desa merupakan tradisi tahunan sebagai peninggalan nenek moyangnya sebagai bentuk melestarikan budaya agar dikenal oleh generasi penerus dan tidak tergerus oleh kemajuan zaman. Setelah itu acara bayangan hias rutinitas dari nenek moyang dulu. Bayangan hias kayak kita kayak membuat ogo-ogo, di dalam ogo-ogo itu ada kayak ambeng berkat makanan untuk sedekah bumi, untuk berasa syukur-bersyukur kita masyarakat kepada tanah daripada Tuhan yang Maha Esa. Sebagai tradisi, setiap selesai panen, rutin dari dulu dari nenek moyang zaman dulu. Masukkan untuk melestarikan budaya? Ya, untuk desa kami, saya berusaha untuk melestarikan budaya kepada segenap masyarakat, untuk tetap melestarikan uring-uring-uri budaya desa, adat istiadat desa, karena kita merasa bangsa Indonesia adalah bermakai macam suku budaya harus kita lestarikan. Setiap rakan ogo-ogo juga diiringi kending Jawa dan menggunakan gamelan, kendang, serta sejumlah musik Jawa lainnya. Dari Ngancuk, Aryadi, Suaditu, GRTV Sampai jumpa di video selanjutnya.